Jadi gimana perasaan dapat 10 juta hari ini udah mau daftar money? Seneng, deg-degan tapi. Nah, jadi itu tadi salah satu subscriber zona tutorial yang channelnya awalnya itu sering banget mendapatkan bonus shot. Tapi karena bonus shot ini sudah tidak ada lagi di tahun 2023, maka channelnya mau didaftarkan dari jalur video shot. Kebetulan untuk persyaratannya sudah terpenuhi, yang persyaratan 1000 subscriber dan 10 juta penayangan. Kalau nggak salah kemarin channelnya saya cek itu total penayangan yang sudah didapatkan sekitar 48 juta dari keseluruhan video shotnya. Artinya sudah lebih kan 10 juta. Nah, jadi channel ini mau didaftarkan melalui jalur video shot. Nah, jadi dalam video ini saya akan jelaskan gimana tahapan ataupun langkahnya kalau teman-teman mau mendaftar monetisasi lewat jalur video shot. Pertama, pastikan teman-teman sudah memenuhi syarat kalau mau daftar monetisasi lewat jalur video shot. Sarannya sudah pada tahulah ya. Jadi kalau syaratnya sudah terpenuhi, teman-teman langsung aja buka halaman YouTube Studio seperti biasa. Di sini saya sarankan teman-teman menggunakan halaman YouTube Studio yang versi desktop ataupun yang versi Google Chrome. Kalau sudah membuka halaman YouTube Studio-nya, nanti kita masuk di bagian menu monetisasi atau sebelah kiri itu ada menu logo dolar. Nah, di bagian menu logo dolar ini bakal muncul ada tulisan ataupun tombol daftar sekarang. Di sinilah tempat kita untuk mendaftar monetisasinya. Kita langsung aja tekan tombol daftar. Setelah kita tekan tombol daftar, maka tampilannya berubah lagi. Ada 3 tahapan yang bakal kita lihat di sini. Yang pertama itu ada langkah 1, yang kedua ada langkah 2, dan yang ketiga ada langkah 3. Masing-masing langkah ini punya fungsi yang berbeda. Jadi saya jelasin dulu ya, kalau yang langkah 1 ini cuma menyetujui persyaratan. Ini tidak terlalu sulit. Dan langkah yang kedua ini adalah proses di mana kita menghubungkan akun Google AdSense. Di sini kita bisa menggunakan AdSense yang sudah ada ataupun membuat akun AdSense yang baru. Itu langkah 2. Dan yang langkah 3 ini adalah keputusan ataupun peninjauan channel. Di mana langkah 3 ini kita bakal dicek sama tim YouTube apakah kita bisa dimonetisasi atau tidak. Sudah paham ya, masing-masing dari langkah tadi. Kita mulai langsung dari langkah yang pertama. Nah di langkah 1 itu ada tombol warna biru, tulisannya mulai. Langsung aja tekan mulai. Kemudian nanti kita bakal ada seperti perjanjian ataupun keterangan ya. Tinggal geser-geser aja ke bawah. Nanti di bagian paling bawah itu ada kotak kecil yang harus kita ceklis. Saya menyetujui persyaratan. Kemudian langsung aja kita tekan tombol yang di sebelah kanan. Saya setuju dengan persyaratannya. Maka secara otomatis ya, langkah 1-nya selesai. Dan di sini teman-teman bisa lihat di gambar ini. Kenapa langkah 2-nya langsung selesai? Nah ini ada perbedaan nih. Kalau di sini, kemarin kan channel-nya itu sudah sering, channel subscriber saya yang tadi, dia kan sudah sering nih dapet bonus shot. Artinya dia sudah punya akun AdSense yang aktif. Dia sudah punya akun AdSense yang sudah terhubung ke channel-nya. Itu sebabnya di langkah 2-nya langsung selesai. Jadi langkah 1 selesai. Lanjut ke langkah 2, dia tidak perlu lagi membuat akun Google AdSense. Karena sebelumnya sudah dapet bonus kan? Berarti dia sudah punya AdSense, sudah verifikasi AdSense, dan semuanya sudah ready. Makanya dia langkah 1 dan langkah 2 itu selesai secara otomatis. Maka dia lanjut ke langkah 3. Di langkah 3 ini kan peninjauan. Artinya channel-nya sedang ditinjau oleh YouTube. Di sini tidak akan ada satu orang pun yang bisa membantu kalau sudah di langkah 3. Ini sesuai antrian, sesuai konten kita. Ini adalah keputusan final dari tim YouTube-nya. Jadi kita memang harus sabar menunggu. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan. Jadi tergantung dari konten kita dan antrian. Nah lalu kalau muncul nih pertanyaan bagi teman-teman. Gimana Bang Zona kalau seandainya saya belum pernah dapet bonus shot? Ya kalau belum pernah mendapatkan bonus shot, artinya kan belum punya akun AdSense. Berarti akun AdSense-nya nanti dibuat di langkah 2. Ya seperti yang saya jelasin tadi, langkah 2 itu proses membuat akun Google AdSense. Jadi kalau kita mau buat akun Google AdSense, itu ya ketika kita mau daftar monetisasi aja gitu. Jadi nggak perlu kita buat sekarang gitu. Nah jadi ada sedikit perbedaan kan, kalau kita sudah punya AdSense yang terhubung ke channel kita, maka langkah 2-nya selesai secara otomatis. Tapi kalau kita memang belum pernah membuat akun AdSense, berarti di langkah 2 itu nanti kita membuat akun Google AdSense. Karena di langkah 2 adalah proses menghubungkan YouTube Studio kita dengan akun Google AdSense. Nah ternyata tidak butuh waktu lama, subscriber saya tadi daftarnya itu pagi hari. Dan di malam harinya, dia sudah mendapatkan email dari YouTube bahwa channelnya diterima monetisasi. Ini luar biasa ya, ini cepat banget prosesnya untuk peninjauannya, malamnya sudah diterima monetisasi. Nah kemudian subscriber saya tadi juga ngabarin saya nih bahwa channelnya sudah diterima monetisasi. Wah selamat ya untuk channel yang sudah diterima monetisasi dari jalur video short. Nah kalau kita sudah diterima monetisasi, maka langkah selanjutnya kita tinggal mengaktifkan iklan untuk video short kita. Dan bagaimana cara mengaktifkannya, itu biasanya sudah ada keterangan ataupun petunjuk di halaman YouTube Studio kita. Jadi tinggal ikuti aja petunjuk-petunjuk dari YouTubenya. Nah menurut saya cukup simpel banget untuk daftar monetisasi dari video short ini ya, jalur video short. Apalagi kalau kita sudah pernah mendapatkan bonus short sebelumnya. Nanti saya bakal update lagi informasi terbarunya kalau seandainya ada perubahan bagaimana cara mendaftar monetisasinya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan bagikan ke teman-teman lainnya, biar sama-sama tahu ilmu yang saya bagikan hari ini. Jangan lupa tonton video baru saya di sini, dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton!